Aria Saloka artis muda penuh bakat dan talenta terkenal dan juga kaya raya. Aktingnya yang mempesona dalam sinetron ikatan cinta, mampu membuat para kaum hawa begitu mengidolakannya. Dan siapa sangka ternyata Aria Saloka pun mampu memasak. Berbagai menu pun dapat dimasaknya. Menjadi makanan yang sangat lezat. Lalu bagaimana awalnya Aria Saloka mampu memasak? Berikut penuturannya. Saya bisa masak, bisa, bisa. Dikit lah, masak air. Bisa, bisa, bisa. Saya masak bisa. Bisa, bener-beneran bisa masak. Aduh, penyambutannya banyak. Beneran bisa masak. Apa? Tumis. Bisa, mau masak apa, tumis apa bisa. Ya, bener. Karena saya kalau udah saya diet, itu saya masak sendiri pasti. Menunya pasti beda. Apa yang saya buat, belum tentu orang yang bisa masak itu bisa buat. Menu diet saya sendiri ya. Menunya apa? Banyak sih, saya biasanya selalu ayam dadanya itu saya selalu pakai. Kalau enggak saya pakai ikan, kalau enggak saya pakai daging gitu kan. Kalau enggak ada ikan yang bisa saya beli itu ikan sisimu. Kalau enggak setelah itu omeganya proteinnya tinggi sekali. Bahkan, ya dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain itu bagus. Padahal ikannya kecil kayak ikan asin. Mungkin banyak lah. Arya Saloka pun mengatakan jika jirinya selalu menjalani pola diet sehat untuk mengontrol kesehatannya. Tujuannya untuk diet bagi Arya Saloka agar menjaga lemak dalam tubuh sehingga badan dapat selalu segar dan bugar serta sehat. Di tengah padatnya aktivitasnya di lokasi syuting. Selain itu, Arya Saloka dalam kesempatan kali ini pun mengutarakan makanan favoritnya. Dan juga tempat makanan yang selalu membuat dirinya kembali menikmati masakan tersebut. Lalu apa saja makanan favorit dan juga rumah makan yang selalu didatangi olehnya? Berikut penjelasannya. Bulan ini sih sebenarnya enggak ya? Mulan ini sebenarnya enggak mungkin. Ah, bulan kemarin, sorry. Kalau Desember, ya lagi mau jalan lagi. Mau lagi apa? Ya biar inilah, biar seimbang lah. Jadi, enggak diet terus. Kalau diet terus kan kadang makanannya harus dijaga, kepingin makan yang ini. Aduh, ya sebulan-sebulan lah. Sebulan makan enak, sebulan kita diet pun juga makannya enak gitu. Karena banyak yang salah, banyak orang yang salah tangkep mengenai diet sebenarnya sih. Diet itu ngurangin makan, diet itu itu enggak makan. Sebenarnya bukan itu gitu. Berat badan, bukan berat badan ya? Sebenarnya yang saya tuju itu bukan berat badan. Tapi kadar lemak di dalam tubuh itu yang harus di, apa namanya, diperhatikan sebenarnya. Karena kalau nurunin berat badan, kalian enggak usah makan sehari, berat badan kalian juga turun. Arya, makanan favorit apa itu? Saya, saya itu makanan favorit. Ada budak, ada sate, nasi kuning. Ada warung yang kemakanan kamu dari kecil? Di Bali sih, kalau dari kecil di Bali itu ada. Dulu itu ada sate, ada nasi goreng, dan ada nasi kuning yang rasanya saya belum menemukan lagi. Yang begitu gitu. Ada, ada di Bali, cuman saya enggak tahu itu masih jual. Kalau yang sate masih, kalau enggak salah digantikan anaknya. Enggak tahu kalau bapaknya yang dulu itu masih ada apa enggak, cuman ya mudah-mudahan, mudah-mudahan Allah masih berkenung panjang. Cuman setahu saya, ayah saya kemarin bilang itu katanya anaknya yang gantiin, yang sate. Cuman kalau yang nasi kuning sama yang nasi goreng, kalau enggak salah saya sih kalau setiap pulang itu enggak pernah nemuin ya. Arya Saloka pun mengatakan bahwa selama ini, ia juga telah memiliki bisnis sendiri untuk menambah pundi-pundi materinya. Perjuangan untuk mendapatkan bisnis yang lebih baik itu diakuinya juga menjalannya dengan proses jatuh bangun. Namun dirinya tidak menyerah, sehingga dari kegagalan dalam berbisnis, justru Arya Saloka mengambil hikmah dan pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dapat berbisnis yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan. Pastilah, saya di 2014 sih kalau enggak salah, atau 13, 14 kalau enggak salah. Tidak pernah kok teman-teman punya lokal brand gitu, baju gitu, kita tutup. Terus yang namanya bisnis itu kan enggak selalu kita ada di atas terus ya gitu kan. Pasti kan kita ada sempat keguluk ombaknya mungkin gitu, tapi gimana caranya kan kita nerenjang ombaknya supaya kita bisa balik-balik lagi stabil gitu. Tapi yang bikin mantuk berbisnis kita lakukan, ya apa sih mas yakin gitu? Buka ini, buka cabang, buka lagi apa yang baru? Atau mikirnya satu aja di fokusin apa yang ada prinsipnya mas? Oh enggak sih, kalau saya kan memang pingin berdagang itu karena ngikutin Rasulullah kan berdagang gitu. Jadi Rasulullah pun juga berdagang pada saat perang, maksudnya pada saat perang itu pun juga bukan berdagang, bukan waktu perang berdagang ya gitu loh. Maksudnya dalam kesibukan perang pun gitu loh, itu kan pasti bisnis-bisnisnya atau dagang-dagangannya kan juga pasti masih berjalan gitu. Ya ini kan pandemi ini kan juga Allah yang kasih, ya kita percaya aja dengan apa namanya, Allah kalau memang niatan kita baik, Jadi memang di samping membuka usaha, membuka usaha buat saya dan partner juga kan membuka peluang usaha buat teman-teman yang ingin bekerja gitu kan. Karena kan pandemi ini kan kita tahu banyak yang dirumahkan, mungkin memang membutuhkan, banyak yang membutuhkan pekerjaan, ya kita enggak tahu mungkin mereka punya keluarga yang memang enggak bisa bekerja gitu. Mungkin dengan hadirnya saya membuka tempat-tempat kayak begini bisa membantu mereka untuk bisa mencari nafkah kan. Tak dapat dipungkiri, apa yang didapatkan selama ini yang telah diraih, membuat Arya Saloka selalu merasa bersyukur. Arya Saloka pun mengatakan bahwa semua yang telah didapatkannya merupakan sebuah titipan dari Tuhan yang maha kuasa, serta ia tidak lupa untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Saya kalau ngomongin bangga, takut ya tapi lebih bersyukur sih. Soalnya kadang kata bangga itu tipis sama Jumawa ya kalau menurut saya, takutnya nanti... Takutnya minggirnya kesana gitu, saya lebih kebersyukur sih dikasih banyak kesempatan, dikasih Allah rezeki gitu kan. Jadinya kan maksudnya yang saya dapatkan ini kan juga titipan gitu loh. Ya enggak serta-merta itu semuanya itu milik saya gitu. Ya pastinya ada kelebihan rezeki harus kita bagi juga rezekinya kepada yang memang membutuhkan. Berkah ikatan cinta, berkah semuanya. Tak luput, Arya Saloka turut mendoakan bagi warga sekitar yang terdampak dengan erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Semoga warga yang terkena dampak bencana segera mendapatkan pertolongan dan juga selalu diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi bencana alam di penghujung tahun 2021 ini. Ya alam itu memang, yang namanya musibah itu kan semuanya sudah suratan Allah. Kita lahir, kita meninggal itu memang sudah ada waktunya gitu. Jadi ya banyak-banyak berbenah dirilah pastinya, banyak-banyak-banyak berbenah diri dan ya semoga Allah selalu berikan kesehatan, umur yang panjang untuk teman-teman yang sedang terkena musibah tersebut, tetap apa namanya, bisa supaya mereka bisa survive, supaya cepat bisa survive gitu. Dan semoga ya cepat selesailah, mungkin kayak yang Semeru ya terakhir ya, Semeru semoga tidak berlanjut. Terus sempat ada banjir bandung juga di Malang nih, di Batu ya kalau masalah ya. Ya mudah-mudahan tidak berlanjut lah, tidak berlanjut berlebihan dan memakan korban.